Intro Pemirsa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi memberikan hadiah kepada pemenang Liga Futsal Profesional 2021 di Gor Among Grogo, Kota Yogyakarta. Kelub Bintang Timur Surabaya yang menjadi juara Liga berhak mendapatkan uang tunai 250 juta rupiah. Kelub Bintang Timur keluar sebagai juara Liga Futsal 2021 setelah memucaki kelas semen dengan koleksi 57 poin. Kelub Futsal asal kota Surabaya ini menerima medali dan trofi Liga Futsal Profesional 2021 yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Syafril Nasution dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus peminang klub futsal famos FC TGB Muhammad Zainul Masdi. Menyerahkan para juara kepada para pemenang untuk Liga Futsal Nasional yang baru saja berakhir kita berikan hadiah-hadiahnya kepada para juara, para juara 1, 2, 3 dan juga top score dan juga tim terbaik. Kita punya prestasi tidak hanya di Indonesia ya sebenarnya anak-anak muda kita tapi juga bahkan sampai tingkat Asia dan ASEAN dan Asia Tenggara Asia dan ASEAN ya dan pembinaan itu kan tidak bisa sekali jadi. Liga Futsal Profesional juga diharapkan menjadi ajang pembinaan bagi para pemain futsal di Indonesia untuk mengasah kemampuan terbaiknya. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, AINews melaporkan.